Peristiwa burung kenari seri 3 pendekar harum jilid 11. Sejak kecil aku hidup di tengah pasir, demikian kata Liu Bubi, sejarah perkembangan kaum bulim di Tionggo antaku ketahui, kalau tidak mau dibilang terlalu asing bagi diriku, lebih lanjut Choh Liu Hi yang tertawa pula, katanya, selamanya Yang Cui San Cheng memegang teguh peraturan rumah tangga secara tradisi yang ditegakkan oleh nenek moyangnya, Sudah tentu takkan sudi menyinggung nama manusia bejat yang memalukan ini, tapi kematian Hang Niu Chu waktu itu betul-betul merupakan suatu peristiwa besar yang menggemparkan seluruh bulim, banyak orang tak segan-segan meluruk datang dari tempat ribuan li jauhnya hanya untuk melihat mayatnya Tujuannya tak lain hanya ingin pula mengiris sekerat kulit dagingnya, kalau toh tiada orang-orang bulim yang pernah melihat muka aslinya, demikian tanya Liu Bubi, dari mana bisa diketahui bila mayat itu benar adalah mayat Hang Niu Chu Karena orang yang membunuhnya bukan saja menggantung mayatnya tinggi di puncak pohon, malah di atasnya digantung pula sebuah spanduk besar dengan tulisan huruf-huruf merah yang besar Maksudnya, bahwa mayat orang ini adalah Hang Niu Chu pemetik bunga pemerkosa yang cabul itu, maka Sin Chuwi Kiong menggasaknya demi menuntut balas bagi para korban yang konyol oleh kekejamannya Sin Chuwi Kiong teriak Liu Bubi tertahan, memangnya Hang Niu Chu akhirnya menemui ajalnya di tangan Chuwi Boim Ki benar, lantaran yang membunuhnya adalah Sin Chuwi Kiong Chu Maka orang-orang aliran Kang O baru yakin percaya benar bahwa mayat itu benar-benar adalah Hang Niu Chu Karena pihak Sin Chuwi Kiong pasti tidak akan keliru, Oh Ti Hoa selalu mengawasi Soh Yong Yang Kini tiba-tiba berkata, meski Hang Niu Chu orangnya sudah ajal, kedok muka buatannya bukan mustahil ada yang dia tinggalkan Kedok muka yang dipakai oleh laki-laki perawakan sedang itu bukan mustahil adalah sisa dari hasil karyanya itu, terang tidak mungkin, selali ang siu tegas Kedok muka itu toh tidak diukir merah atau nama pembuatnya, dari mana kau berani begitu yakin akan pendapatmu? Dapatmu tanya Oh Ti Hoa Karena Hang Niu Chu ini hak kekaknya bersuara benci dan beringkah laku seperti perempuan, namun ia justru mengagulkan diri sebagai laki-laki tertampan di seluruh jagad Dan semua kedok muka buatannya seluruhnya bertipe gagah dan ganteng mirip laki-laki tak mungkin dia membuat kedok muka sejelek itu, em, memang masuk akal, ujaroh Ti Hoa Justru karena ciptaannya serba bagus mutunya, maka dia pandang buah karyanya sebagai mestika tidak ternilai Kedok muka buatan Xiao Hak Tong dan Jian Bin Jin Mo mungkin masih ketinggalan dan tersebar di kalangan Kang O menjadi milik orang lain Tapi kedok muka buatannya selamanya tiada seorang pun yang melihatnya, kembali coh liuh yang menimrung Apalagi kalau toh dia sudah ajal di tangan Shin Cui Kiong, umpama benar dia ada meninggalkan kedok muka Buatannya, pasti terjatuh di tangan Im Ki, tak mungkin tersebar di luaran Kembali Oh Ti Hoa melirik kepada Soh Yong Yong Katanya, kalau Toh Jian Bin Jin Mo dan Yong Niu Chu tak meninggalkan kedok muka buatannya di kalangan ramai Dan kedok muka yang dipakai orang itu mungkin adalah hasil karya dari Xiao Hak Tong itu Tidak mungkin, Soh Yong Yong menyangkal dengan tegas Sejak tadi Oh Ti Hoa sudah perhatikan perubahan mimik Soh Yong Yong yang setiap kali nama Xiao Hak Tong disinggung Maka sekarang dia pun tidak perlu banyak tanya pula, dia menunggu penjelasan orang Betul juga Soh Yong Yong lantas menjelaskan, kedok muka buatan Xiao koleksi Keizu Si Hak Tong Juga tak pernah tersebar di kalangan Kang O, Oh, dari mana kau bisa tahu dengan meti merah Soh Yong Yong tertunduk Katanya, karena seluruh kedok muka buatannya diwariskan kepada aku Karena aku, aku adalah adiknya Seketika Oh Ti Hoa melongot, mulut pun terkunci rapat Memang sejak lama dia pernah mendengar Coh Liu Yang bilang bahwa Song Tiam Ji, Liang Siu dan Soh Yong yang bertiga adalah anak-anak sebatang kara yang mempunyai riwayat hidup yang mengenaskan Tapi tak pernah terpikir olehnya bahwa Soh Yong Yong ternyata adalah saudara sepupu dari Xiao Sintong Bocah Sakti meski mulutnya terkancing, matanya justru menatap kepada Coh Liu Yang Seolah-olah mau bilang, tak heran orang sering bilang Coh Liu Yang pandai merubah bentuk dan banyak duplikatnya Kiranya dia pun mewarisi hasil karya Xiao Sintong Kau ulat busuk ini kenapa tidak sejak dulu menjelaskan kepada aku Memangnya masih ingin mengelabdobi aku Coh Liu Yang menyingkir Katanya, kalau orang tidak mau unjuk muka aslinya, itu adalah kebebasan orang Kita pun tak bisa menyelidiki asal-usulnya sampai ke akar-akarnya Yang terang orang tidak bermaksud jahat terhadap kita Tanpa memberi kesempatan orang lain bicara segera dia menambahkan Tadi waktu aku mohon diri dan mengucapkan terima kasih kepada Lilo Chiam Pual Mereka masih berada di sana Agaknya memang sedang menunggu kedatanganku Waktu aku berlalu Lilo Chiam Pual, lantas menariku ke samping Dia bilang kepadaku katanya teman itu seorang yang harus dikasihani Dia mempunyai banyak kesulitan yang tak mungkin dijelaskan kepada orang lain Diharap kita bisa memaafkan dia Memaafkan dia apa? Kenapa Lilo Chiam mendadak membicarakan hal ini kepada mutanya Li Ang Siu? Ini mungkin karena dia orang yang memberitahukan seluk-beluk Sin Cui Kiong itu kepada Lilo Chiam Hek Maka Lilo Chiam Hek mengharap kita tak menyelidiki soal ini lebih lanjut Oh Tihua berkata Oleh karena itu kau tak ingin menyelidikinya lebih lanjut Benar tidak aku percaya Lilo Chiam Hek pasti tak menipu aku Tak mungkin menjelakaiku Kalau toh aku sudah berjanji kepadanya Maka aku pun takkan menjelap ludahku sendiri Tiba-tiba sikapnya jadi serius Katanya dengan suara yang tertekan Setiap orang mempunyai hak untuk merahasiakan urusan pribadinya Asal dia tak melukai dan merugikan orang lain Siapapun tiada hak untuk menyelidikinya Benar orang yang suka menyelidiki rahasia orang lain Tentulah dia seorang yang rendah dan hina-gina Oh Tihua memberi suara Selama ini mutiara hitam selalu melengos dari tatapan matu Chow Liu Hiang Tak berani beradu pandang Biji matanya yang bundar jeli dan dingin mantap itu diliputi kerawanan dan masgul Seolah-olah permukaan air danau yang bening Mengapa ditutupi selapis kabut pagi yang mulai menipis Tiba-tiba dia berdiri Katanya dengan menunduk Aku, sungguh aku amat merasa sungkan terhadap kalian Tapi, kalau sekarang kalian sudah bisa kumpul bersama Dosaku pun terhitung ringan Liang Siu membuka mata lebar-lebar Katanya, Toa Chi kenapa kau ngomong demikian Mutiara hitam tertawa sahutnya Karena aku harus segera pulang Maka aku rasa perlu aku bicara dulu di muka Aku, belum habis dia bicara Song Tiam Ji dan Liang Siu sudah menarik kedua tangannya Kata Song Tiam Ji gelisah Kita toh sudah mengikat persaudaraan Masakah boleh kau tinggalkan kami pergi Seorang diri gun pasir memang bukan tempat yang baik Tapi, disanalah rumahku Mungkin, tiba-tiba dia teringat bahwa dirinya tak punya rumah lagi Sampai disini suaranya tersendat pilu hampir menangis Liang Siu ikut gugup Katanya, rumah kita adalah rumahmu juga Kau, kau, benar Timberung Soh Yong Yang Kita semua kumpul bersama Laksana saudara sepupu sendiri Song Tiam Ji berkata keras Kalau kau ingin pergi Biar aku ikut kau Begitu tegas, tulus dan besar tekatnya Bayangan kabut di depan mat Mutiara hitam menjadi berkaca-kaca Dari butiran air mat Sedapat mungkin dia menahan tetesan air matanya Namun tak tertahan dia mengerling ke arah Chow Liu Hiang Seperti hendak berkata Mereka tidak mau aku pergi Bagaimana dengan maksudmu Chow Liu Hiang tersenyum? Katanya, walau kita tidak angkat menjadi saudara Namun terhitung sebagai sahabat karib Sekarang teman kita mengalami kesulitan Masa boleh kau tinggalkan temanmu pergi Begitu saja ternyata ucapannya amat manjur Mutiara hitam menghela nafas penuh dikasihani kau Suaranya tersendat dalam kerongkongan Ku harap kau bisa menemani Tiam Ji dan Ang Siu pergi ke Bode H.I.M Mereka masih anak-anak yang hijau tak punya pengalaman Kang O, sebagai saudara yang lebih tua Kau wajib melindungi dan mengawasi mereka Mutiara hitam tertunduk diam Akhirnya pelan-pelan dia duduk kembali di tempatnya Sung Tiam Ji seketika bersorak girang Serunya, kami pasti mendengar petunjuknya Pasti tidak nakal Oh Tihua terloroh-loroh serunya Kalau demikian, memangnya kau ini bocah nakal Yang suka membuat gelara-gara kontan Sung Tiam Ji melotot dan merengut kepadanya Namun senyumnya masih menghias ujung bulutnya Berkata Choh Liu Hiang Tapi kalian tak tahu di mana letak dari Bode H.I.M itu Maka harap Li Kong Chu suka membawa mereka ke sana Dan kau tanya Li Ang Si Yu Aku berangkat bersama Si Yau Oh Masuk dari jalan lain ke dalam Sin Cui Kiong Yang Ji akan menunjukkan jalannya Hari ini tanggal 9 Kalau nasib kita baik Pada malam terang bulan Kita sudah bisa bersuah di dalam Sin Cui Kiong Li Ang Si Yu seperti menyadari sesuatu Katanya, kita sama-sama kaum hawa Maka paling tidak bisa masuk ke dalam Sin Cui Kiong Pasti takkan mengalami marah bahaya Tetapi kau tak usah khawatir Seru Oh Ti Hoa tertawa lebar Kalau Cui Boim Ki itu toh seorang cewek Tanggung dia pun takkan membunuh ulat busuk Choh Liu Hiang sengaja tarik muka Katanya, benar Paling dia hanya suka membunuh laki-laki macam tampangmu ini Oh Ti Hoa juga menarik muka Katanya, bukan aku takut dibunuh olehnya Jelaka malah bila dia minta kawin kepadaku Sungguh merabe Li Ang Siu dan Song Tiam Ji sudah terloroh-loroh Saking geli mereka terpingkal-pingkal dengan memegangi perut Kata Song Tiam Ji setelah tawanya meredah Kalau benar dia ingin kawin dengan kau Maka Sin Cui Kiong harus diganti dengan Sin Cui Kiong XXX itulah sebuah kota kecil yang terletak di pegunungan Maju lebih jauh lantas sudah memasuki alas pegunungan yang ratusan li panjangnya Waktu Choh Liu Hiang, Oh Ti Hoa dan Soh Yong Yang tiba di kota kecil ini Hari sudah maghrib menjelang petang Perduli sampai di mana saja Urusan terbesar yang dipentingkan Oh Ti Hoa adalah mencari arak Dia boleh tidak usah makan nasi, tidak tidur asal ada arak yang dapat dihabiskan sehari semalam Maklumlah kota pegunungan dengan penduduk yang jarang-jarang orang berlalu lalang di jalan raya Tak kala itu tiba-tiba dari depan sana berbondong-bondong mendatangi beberapa orang Begitu melihat dandanan mereka Choh Liu Hiang lantas tahu mereka adalah kaum persilatan Sebaliknya begitu melihat rona muka orang-orang itu Oh Ti Hoa lantas tahu bahwa mereka itu pasti kawanan setan arak Karena orang-orang yang suka minum arak biji matanya pasti berubah seperti biji macu ikan yang sudah mati Demikian pula suara orang yang sering minum arak pasti teramat besar dan kasar Bila mereka menyangka sudah merendahkan suara untuk bicara Orang lain justru sudah peka kupingnya saking ribut Baru saja Oh Ti Hoa hendak mencari tahu kepada mereka Di mana sih yang ada menjual arak maka pembicaraan mereka sudah didengarnya dengan jelas Kata seorang, dua tua bangka yang memasuki Taipuk Kalau tadi apa kau tahu siapa mereka siapa Tanya orang di sebelahnya Memangnya bapak mertuamu orang yang bicara dulu tertawa dingin Jengeknya, kalau benar dia bapak mertuaku sejak tadi aku sudah unjukkan diri Ketahuilah, dia orang bukan lain adalah kuncuk yang uiloh C yang pernah memberantas habis 18 pentolan bakong cai itu Tentunya kau pernah mendengar nama besarnya Benar juga orang itu agaknya tertegun dan juri Selanjutnya tak berani bercuit Orang ketiga justru tertawa katanya Habarnya setiap kali bergebrak dengan lawan Tua bangka ini memberitahu lebih dulu jurus tipu apa yang hendak dia lancarkan Apa benar kabar yang pernah ku dengar itu Jawab orang terdahulu Umpama kata jurus apa yang hendak dia lancarkan Tetap kau takkan kuat melawannya Di sini banyak tempat untuk minum arak Buat apa harus cari kesulitan dengan mereka Sembari bicara mereka berbondong-bondong lewat di samping Choh Liu Hiang Malah di antaranya ada yang melirik dan melotot kepada Soh Yong Yang Seolah-olah ingin mencicipi udang tahu makan kacang goreng Tapi teringat kuncuk yang berada di tempat yang tak jauh dari sini Betapapun dia tak berani mengumbar kebiasaannya Setelah mereka pergi jauh Oh T. Hoa baru tertawa Taknya Na'u Iloh Che juga berada di sini Memangnya orang hidup dimanapun bisa berjumpa Entah bagaimana takaran minumnya Biar ku temui mereka untuk adu minum Choh Liu Hiang berpikir Katanya mungkin mereka tidak ingin bertemu dengan kita Kenapa tanya Oh T. Hoa Tiba-tiba biji matanya berputar Katanya seperti menyadari sesuatu Orang itu bilang mereka berdua Yang satu tentu laki-laki yang berkedok itu Bukan mustahil mereka memang hendak ke S. Cui Kiong juga Kalau tidak masakah jauh-jauh mereka datang ke tempat ini Choh Liu Hiang seperti sedang berpikir Maka dia tidak segera menjawab Tiba-tiba bersinar Met Choh T. Hoa katanya Rekaanmu pasti tidak meleset Orang itu pasti ada hubungan erat dengan S. Cui Kiong Kalau tidak seorang laki-laki segede itu Mana mungkin mengetahui seluk-beluk S. Cui Kiong Begitu jelas Soh Yong yang mandah diam saja mendengarkan Memangnya hanya perempuan pintar seperti dia saja Baru bisa mengerti di saat laki-laki bicara Dia harus menutup rapat mulutnya sendiri Setelah lama menimbang-nimbang Berkata Choh Liu Hiang dengan tertawa Kalau toh mereka mempunyai kesulitan yang tidak ingin diketahui orang Kita pun tidak usah membuatnya runyam Tapi kawanan Kang Ong tadi kelihatannya bukan orang baik-baik Kita harus perhatikan mereka Aku setuju akan pendapatmu Memangnya aku kan tidak akan menentang Karena dengan mengikuti jejak mereka Bukan saja kau bisa mencampuri urusan mereka Sekaligus menikmati arak Kedua hal ini adalah kesukaanmu Oh Tihua gelak-gelak Katanya, ulat busuk memangnya tidak kecewa Menjadi teman Oh Tihua yang paling karib Memang banyak arak di tempat tujuan kawanan persilatan itu Tapi di sini tiada sesuatu persoalan yang bisa diurusnya Karena kelihatannya orang-orang ini cukup tahu diri Malah tiada satupun yang mengigau karena terlalu banyak menghabiskan arak Setelah puas minum Mereka lantas cari hotel dan masuk kamar tutup pintu merebahkan diri di atas ranjang dan tidur Tak lama kemudian terdengar gerosan mereka seperti babi yang sudah pulas Chau Liuhi yang merasa di luar dugaan Asal ada arak dan belum lagi mabuk Oh Tihua tidak perlu perdulikan urusan tetek bengek Sudah tentu mereka tidak ingin masuk gunung di saat hari menjelang malam Terpaksa mereka pun menginap di dalam hotel itu Oh Tihua masih punya cirinya yang lain Yaitu tidak mau kembali ke kamarnya untuk tidur Setelah kentongan ketiga Chau Liuhi yang sudah menguap ngantuk Katanya, besok kita harus pergi ke Sin Cui Tiong Memangnya kau tidak ingin tidur memulihkan tenaga Supaya urusan tidak terbengkalai Oh Tihua cengar-cengir Katanya, kalau kebanyakan tidur kepalaku malah pusing lebih baik Pada saat itulah terdengar suara tak di luar jendela Seseorang merendahkan suara berat berkata Chau Liuhi yang keluar belum kata-kata ini Habis diucapkan bayangan Oh Tihua sudah berkelebat keluar jendela Selamanya dia tidak tahu takut akan bokongan orang Terpaksa Chau Liuhi yang ikut menerjang keluar Tampak sesosok bayangan hitam berkelebat di atas wungan rumah di depan sana Agaknya malah masih sempat melambaikan tangan kepada Chau Liuhi yang Sekejap saja, tahu-tahu bayangannya sudah melesat 7-8 tombak jauhnya Berapa tinggi ginkang orang ini Sungguh membuat Chau Liuhi yang kaget Oh Tihua bersuara rendah Tak nyana kita tak memberi kesulitan kepadanya Dia malah mencari kesulitan kita Chau Liuhi yang tahu dia yang dimaksud oleh Oh Tihua adalah tokoh kosin ahli pedang yang berkedok itu Tapi Chau Liuhi yang justru rada curiga Katanya, ku kira orang ini jelas bukan si dia itu Kenapa bukan dia dia sedang sibuk menyembunyikan asal-usulnya sendiri Masakah kemudian mencari kita memangnya siapa kalau bukan dia? Jangan kau lupa, tokoh kosin ini berapa banyaknya dalam jagad ini Kau pun jangan lupa daerah ini sudah termasuk lingkaran terlarang bagi Sin Cui Tiong Oh Tihua tertawa-tawa katanya Tapi orang itu terang adalah laki-laki Terang bukan murid dari Sin Cui Tiong Memangnya kau tidak bisa membedakan dia laki-laki atau perempuan Karena bicara langkah kakinya menjadi mengendor Sementara bayangan itu sudah melesat dengan cepat Jaraknya semakin jauh Lekas kejar seru Oh Tihua Kalau dia mencari kita, tentu akan menemui kami Buat apa tergesa-gesa benar juga Langkah orang di depan itu pun jadi mengendor Akhirnya berhenti di pucuk kulungan sebuah rumah kecil Kembali melambaikan tangan ke arah mereka Coh Liuhi yang tiba-tiba berkata Lekas kau pulang melindungi Yanji Jangan sampai terpancing oleh musuh Begitu getalnya Oh Tihua ingin tahu siapa sebenarnya laki-laki Yang memancing mereka keluar dengan kepandayan gingkang setinggi ini Untuk apa pula mengundang mereka keluar Sungguh tak rela dia disuruh pulang Tapi Coh Liuhi yang segera kembangkan kebolehannya Beberapa kali lompatan orang sudah melesat Jauh ke depan Apa boleh buat terpaksa Oh Tihua Hanya menghela napas terus putar balik Mulutnya menggerundel Bila bersama ulat busuk Ada urusan baik selalu tidak menjadi gilianku Malam berlarut suasana sepipa kelihatan bayangan manusia mondar Mandir di dalam kota pegunungan ini Lampu-lampu sudah sama dipadamkan Hanya ada dua rumah saja yang masih menyalakan lampu Di antara kamar-kamar hotel kecil itu Sebuah adalah kamar khusus buat para pegawai hotel Kamar yang lain adalah tempat tinggal Coh Liuhi yang Sudah tentu Soh Yong yang menetap ke kamar sebelah Coh Liuhi yang Di sebelah pekarangan terdapat tiga buah kamar lagi Semua ditempati rombongan laki-laki kawanan orang-orang persilatan itu Sinar lampu sudah padam kecuali gerosan tak terdengar suara lain Waktu Oh Tihua kembali pula ke dalam kamar Sinar lampu tampak menyorot dari ketiga kamar ini Bayangan orang pun berpeta pada jendela kertas Untuk apa orang-orang ini tengah malam buta rata pada bangun Dari kamar Soh Yong yang tak terdengar suara apa-apa Sekilas Oh Tihua berpikir Akhirnya dia bersembunyi di atap rumah Secara diam-diam mengawasi dan memperhatikan keadaan ketiga kamar itu Dia tahu orang-orang itu bukan manusia baik-baik Tapi kalau tengah malam buta rata mereka bergerak hendak beroperasi Memangnya sasaran mana yang patut mereka incar di dalam kota pegunungan kecil yang serba miskin ini Tapi mereka menginap di sini Terang mereka mempunyai tujuan Oh Tihua membuka mat celebar batinnya Perduli kerja apa yang hendak mereka lakukan Hari ini kebentur di tanganku Terhitung mereka yang bakal ketiban pulung Tak lama kemudian Kamar di paling kiri Tiba-tiba padam lampunya Dua sosok bayangan orang secara indap-indap mengeloyor keluar Dengan jarinya mengetuk dua kali di atas jendela di kamar tengah Serunya lirih Kentongan ketiga Orang dalam kamar dengan tertawa segera berkata Kita sudah siap sejak tadi Memang sedang menunggu kalian di tengah pembicaraannya Dua orang memanggul dua buntalan besar berjalan keluar Katanya Bawalah dulu buntalan ini Kami hendak kencing dulu Dua orang di luar itu tertawa Makinya Kalian memangnya orang desa Belum lagi memikul harta Sekali minum lantas kencing-kencing Tengah mereka berkelakar dengan makiannya Sambil menerima kedua buntalan itu Tak kira dua orang yang baru keluar dari kamar ini Tiba-tiba mengeluarkan pisau dari lengan baju Keras kontan diakutungi leher kedua temannya sendiri Kedua orang itu sama mengeluarkan suara gerungan Terus roboh terkapar tak berfernyawa lagi Dua orang yang lain masing-masing mengeluarkan segumpal kapuk Terus dijejalkan ke dalam mulut mereka Sehingga dah setetes pun tidak bercucuran Kera kerja mereka sungguh cekatan Gampang dan ahli Agaknya memang sudah biasa membunuh mangsanya Sudah tentu perubahan ini amat di luar dugaan Oh T.H.A. Sungguh tak pernah terpikir dalam benaknya Bahwa orang-orang ini akan saling bunuh lebih dulu Sebelum beroperasi dan berhasil dengan incarannya Tak kala itu dari kamar paling kanan sudah melompat keluar dua orang Melihat perubahan ini agaknya amat kaget Seketika mereka menyurut mundur serta memegang golok masing-masing Bentaknya bengis Lui Losam Apa yang ingin kau lakukan dengan alas sepatunya Lui Losam kalem saja membersihkan darah di ujung goloknya Katanya cengar-cengir Apapun tidak ingin ku lakukan Cuma aku merasa bila sesuatu benda harus dibagi empat orang Jatahnya tentu lebih banyak daripada dibagi enam Mereka saling berpandangan lalu sama gelap tawa Berkata pula Lui Losam Meski kita sudah menghilangkan jejak dari kejaran kawanan alap-palap itu Namun yang mengincar dagangan besar ini tentu masih ada rombongan lain pula Bukan mustahil di belakang kita ada yang mengikuti jejak mereka Haraplah lekas berangkat Baru sekarang Oh Ti Hoa lebih jelas bahwa mereka ternyata adalah kawanan begal Malah baru saja melakukan suatu dagang gelap tanpa modal Demi menghilangkan jejak dari kejaran yang berwajib Maka mereka lari ke kota pegunungan ini Buntalan itu cukup besar dan menonjol entah apa yang terbungkus di dalamnya Tapi karena buntalan ini tak segan-segan mereka saling bunuh sendiri Terang buntalan itu pasti berisi sesuatu yang patut Dibuat rebutan Hati Oh Ti Hoa sudah gatal, tangannya lebih gatal lagi Batinnya, kalau aku belum melihat apa isi buntalan ini mungkin malam ini aku tidak bisa tidur Bahwasannya bukan saja dia ingin melihat apa isi buntalan itu Keempat orang ini seolah-olah babi-babi gemuk yang diantar kehadapannya Bila dia tolak, rasanya terlalu tidak menghargai diri sendiri Tak kala itu Lui Losam sudah menjinjing buntalan itu Baru saja Oh Ti Hoa hendak menubruk keluar Tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan putih laksana segumpal kebangsal jumlah yang turun dari tengah udara Lui Losam dan teman-temannya seperti belum melihat Setelah bayangan putih itu melayang turun di hadapan mereka dengan ringannya baru serempak mereka dibuat kaget Oh Ti Hoa pun amat kaget, karena gingkan bayangan ini sungguh amat hebat Sungguh dia tak habis mengerti di dalam kota kecil di pegunungan ini Kenapa sekaligus tumplek beberapa tokoh-tokoh silat kosen yang bermunculan Kemudian orang membelakangi dirinya, maka dia tidak bisa melihat jelas raut muka orang Namun dari potongan badannya yang semampai dan ramping, rambutnya terurai mayang Kelihatannya adalah seorang gadis cantik rupawan yang masih muda belia Karena begitu rasa kejut Lui Losam dan teman-temannya hilang mereka lantas memicinkan mata Dengan terpesona mengawasi gadis baju putih ini Kalau laki-laki sampai memicinkan mata mengawasi dengan terpesona Gadis ini tentu tak berparas buruk Oh Ti Hoa cukup berpengalaman dalam bidang ini Terdengar gadis baju putih itu berkata Dua mayat di atas tanah ini Apakah kalian yang membunuhnya Lui Losam malah menyengir tawa Katanya, apakah kami yang membunuh kedua orang Nona secantik kau ini Malah kesudian menjadi opas memakan sesuat nasi dari pajak rakyat Berkata kalem gadis baju putih Kalau di tempat lain kalian membunuh orang Sedikit pun tiada sangkut rautnya dengan aku Tapi di sini memangnya ada bedanya di tempat ini Di tempat ini tak boleh membunuh orang Tapi sekarang aku sudah membunuh kedua orang ini Coba katakan bagaimana persoalan ini harus diselesaikan Sebetulnya hatinya rada takut berhadapan dengan gadis belia ini Karena dia tahu ginkang nona ini amat tinggi Namun sekarang agaknya dia sudah kepincut ke pati-pati oleh kecantikan si gadis di hadapannya Maka nyalinya bertambah besar Karena laki-laki memang jarang berhati-hati setiap kali berhadapan dengan perempuan cantik Oleh karena itulah gadis yang cantik sering dengan mudah menipu lelaki Berkata gadis itu, setelah kau membunuh orang Memang hanya ada dua care untuk menyelesaikannya Care apa care pertama Mayat kedua orang ini harus kau makan sampai habis Malah dengan lidahmu kau harus jilat sampai bersih Noda-noda darah yang berceceran di tanah Louis Losam tertawa lebar Katanya, aku orang ini sering makan apa saja Cuma makanan benar tidak mau makan mayat orang Hidangan kecil tidak mau makan lalat Gelak tawanya tiba-tiba terputus Seolah-olah dia sudah merasakan bahwa gadis di hadapannya ini bukan sedang berkelakar Walau Oh Tihoa tak melihat muka orang Tapi dia tahu paras orang tentu sudah berubah Terdengar gadis itu berkata dengan kalem Kalau kau tak ingin makan mayat ini juga tak menjadi soal Toh masih ada care kedua Care, care apalagi suara Louis Losam mulai gemetar Care kedua jauh lebih mudah dilaksanakan Marilah kau ikut aku Ajak si gadis lalu dengan gemulai diaputar badan Tau-tau sudah melayang naik ke pagar tembok Dalam sekilas pandang inilah Oh Tihoa Akhirnya berhasil melihat raut muka orang Sebetulnya dia tidak terhitung teramat cantik Namun di tengah malam yang tenang dan gelap ini Di bawah penerangan sinar bintang Yang remang-remang Kelihatannya dia orang memang memiliki suatu daya sedot yang tak terlawankan oleh kawanan bandit itu Seolah-olah sudah melupakan tujuan semula Louis Losam dan ketiga temannya sekejap mereka ragu-ragu namun kejap lain serempak mereka sudah ikut lompat dan memburu Kamar tempat tinggal Soh Yong Yang masih seperti tak terdengar suara apa-apa Gelagatnya dia terlalu pulas Setelah mengamati pelajaran yang terdahulu Kali ini Oh Tihoa tidak berani ceroboh Dia tahu dirinya harus berjaga di sini Jikalau sampai Soh Yong Yang terbokong dan kena diingusi orang Bukan saja malu dia bertemu dengan Joh Liu Yang Boleh dikata malu pada diri sendiri Malu menjadi manusia Tapi gadis baju putih itu memang cantik dan terlalu aneh tindak tanduknya Apa maksudnya menyuruh keempat laki-laki itu mengikuti dirinya? Hendak dibawa kemana mereka berempat Apa pula yang berisi di dalam buntalan besar itu? Sungguh serasa hampir meledak rasa ingin tahu Oh Tihoa Kalau segera tidak memburu ke sana untuk menyaksikan secara jelas Bukan mustahil dia kontan bisa menjadi gila Dengan keras dia mengelus-elus hidungnya Di saat dia kebingungan tak tahu apa yang harus dia lakukan Siapa tahu saat itulah tiba-tiba Soh Yong Yang menongolkan kepalanya Dari balik jendela serta melamaikan tangan kepada dirinya Tersipu-sipu Oh Tihoa melompat turun Serunya, hahah Kiranya kau belum tidur Soh Yong Yang berseritawa Katanya, setelah kalian minum arak Suara bicaranya yang ribut bisa bikin si Tulik kaget dan sadar dari pulasnya Masakah aku bisa tidur? Apalagi malam ini pekarangan ini begini ramai Jadikah sudah saksikan seluruhnya Aku lihat kalian keluar mengejar bayangan seseorang Tak lama kemudian hanya kau sendirian saja yang pulang Kalau dalam keadaan biasa mungkin Oh Tihoa akan menggoda hubungannya dengan Coh Liu Hiang Supaya paras orang merah dan malu Atau supaya orang lain gelisah menguatirkan keadaan Coh Liu Hiang Tapi sekarang, seleranya bukan atas persoalan ini Maka segera dia bertanya, peristiwa yang terjadi di pekarangan sebelah tadi Kau pun sudah melihatnya apakah kau ingin menguntit mereka untuk tahu jejak mereka Tanya Soh Yong Yang Bersinar metoh Tihoa, serunya senang, kau juga ikut Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama aku tidak boleh pergi Karena perempuan itu bila dia pun melihat diriku Bukan mustahil bisa menimbulkan kesulitan Tapi aku sih tidak menjadi soal Kenapa karena dia kenal aku Namun tidak mengenalmu Dia kenal kau? Apa aku pun mengenalnya? Siapakah dia dia? Itulah utusan pihak Sin Cui Kiong yang menemui Coh Liu Hiang itu Namanya Kiong Lam Yan Oh Tihoa terperanjat Melongo sebentar Mulutnya menggumam Tak heran ilmu silatnya amat tinggi Kiranya murid kesayangan Cui Boim Ki Lebih besar hasratmu untuk melihatnya kesana Bukan kembali Oh Tihoa pegangi hidungnya Katanya, tapi kau, boleh silahkan kau pergi Aku kan bukan anak kecil Memangnya harus kau lindungi Oh Tihoa kegirangan Katanya, kau memang nona yang baik Tak heran ulat busuk selalu memuji dirimu Malah khawatir bila dia kurang hati-hati mungkin bisa menelanmu bulat-bulat Akhirnya toh dia memang bikin wajah Soh Yong yang bersembuh merah Di waktu dia melesat ke atas pagar tembok Hatinya masih merasa riang Karena dia senang bila melihat wajah gadis rupawan bersembuh merah dan malu-malu Dia senang melihat hubungan muda-mudi yang intim Bertautnya dua hati yang sepaham dan sepengertian Dia merasa hal-hal seperti itu merupakan kejadian paling sempurna baik dan indah dalam dunia ini Diam-diam dia pun ikut bergerang bagi Chow Liu Hyang Karena dia pun merasakan Soh Yong yang memang gadis pujaan yang serba lengkap, serba baik Dia menghirut napas panjang, mulutnya mengigau Ulat busuk memang lebih beruntung dari diriku Tapi sekarang Oh Tihoa menghadapi keadaan yang merisaukan hati Di dalam waktu percakapannya ini Bayangan gadis baju putih dan Louis Loh Sam berempat sudah tak kelihatan lagi Dia tahu langkah Lam Kiong yang takkan lebih lambat dari kecepatan larinya Tapi kekuatan lari Louis Loh Sam berempat Dia yakin meski hanya mengejar dengan satu kaki Dia masih kuasa menyandak mereka Sekarang dia bertanya-tanya Ke arah mana barisan mereka menuju? Jalan di sebelah kiri menuju ke jalan raya di dalam kota Ke arah kanan ke jalan raya keluar kota Kesebelah depan adalah arah ke mana tadi dia bersama Chow Liu Hiang mengejar bayangan hitam tadi Setelah meragu sebentar segera dia melesat lempang ke depan Karena dengan mengambil jurusan ini upama tak berhasil menemukan Lam Kiong, yang paling tidak bisa bertemu dengan Chow Liu Hiang Arah yang dituju ini tiada jalan, yang ada hanya buungan rumah orang yang sambung menyambung Masih segar dalam ingatannya di waktu tadi dia berlarian di wuungan rumah-rumah itu Tadi lampu di sebelah bawah sudah padam seluruhnya Maklumlah penduduk dalam kota pegunungan yang biasanya harus menghemat minyak Maka jarang orang menyulut pelita di waktu tidur Tapi sekarang tiba-tiba dia lihat di depan sana ada beberapa rumah yang menyulut lampu Malah terdengar pula suara ketukan yang ramai kumandang dari sebelah pekarangan Pekarangan di mana kedengaran suara ramai itu banyak bertumpuk balok-balok kayu besar kecil Di emperan rumah tergantung lampion besar yang menyorotkan sinar terang Sebetulnya Oh Ti Hoa hendak memblok ke samping Namun sekilas ujung matanya melihat dua orang sedang sibuk mengerjakan peti mati Betapapun kecilnya sebuah kota bila penduduknya cukup banyak Pasti di sana terdapat sebuah pertukangan yang khusus membuat peti mati Karena setiap penduduk kota dalam waktu tertentu pasti ada orang yang meninggal Orang mati ini memerlukan peti mati Hal ini tak perlu dibuat heran Bahwa pegawai pertukangan kayu sibuk menyelesaikan peti mati Pastilah di dalam peti itu ada jenazah orang Hal ini pun tak perlu dibuat heran Anehnya justru kedua orang ini bekerja di tengah malam buta rata Memangnya di sekitar tempat ini di tengah malam ini ada orang mati mendadak Meski ada orang mati toh boleh dikerjakan besok pagi Orang yang sudah matikan tak perlu tergesa-gesa harus masuk peti mati Orang hidup sudah takkan sudi masuk ke dalam peti mati Mau tak mau tergerak juga pikiran Oh Ti Hoa Tak tahan dia akhirnya menghentikan larinya Maka segera dia dapati di dalam pekarangan ternyata tersedia empat buah peti mati Tiga di antara peti mati itu belum terpakai Ketiga peti mati ini masing-masing berisi satu jenazah Tanpa ragu-ragu Oh Ti Hoa segera lompat ke tengah pekarangan Dua orang yang sedang sibuk memaku peti mati terperanjat Palu di tangan mereka sampai mencelat terbang saking kagetnya Oh Ti Hoa tak hiraukan mereka Dengan seksama dia periksa tiga peti mati yang masih terbuka itu Cukup sekilas saja dia melihat ketiga mayat di dalam peti mati itu Seketika berubah air mukanya Tak kuasa mulut pun berteriak kaget Kiranya mereka mayat-mayat yang berada di ketiga peti mati ini Ternyata Lui Losam dan kawan-kawannya Sebelum ini Oh Ti Hoa masih melihat mereka hidup sedar bugar Mimpi pun dia tak menyangka dalam waktu yang begitu singkat Keempat orang ini sudah rebah di dalam peti mati tanpa bernyawa lagi Dua orang tukang kayu itu sudah berlutut dan menyembah ratapnya ketakutan Oh ayah ampun, kejadian ini bukan perbuatan kami Melihat muka pucat kedua orang ini Oh Ti Hoa tahu orang pasti menyangka dirinya sekomplotan dengan Lui Losam Terpaksa dia unjuk tawa, dibuat-buat Katanya, aku pun tahu kejadian ini bukan urusan kalian Tapi apakah yang telah terjadi akan mereka? Laki-laki yang berusia agak tua agaknya adalah juragan dari perusahaan pertukangan ini Dia membesarkan Yali menjawab Sebetulnya kami sudah tidur Tiba-tiba ada seorang Dewi masuk ke kamar kami Menggigil kami bangun Lalu suruh kami menyediakan empat peti mati dan menunggu di luar pekarangan Apakah Nona cantik yang berpakaian putih-putih benar? Meski merasa heran, tapi di sini sering tersiar adanya bidadari yang memberi berkah kepada para penduduk kota Malah katanya banyak bidadari di puncak gunung sana Maka kami tak berani membangkang perintahnya Mereka itu bukan bidadari Mereka adalah setan-setan air Dingin bulu kuduk juragan peti mati Katanya tergagap Bila, Nona, air itu tak lama kemudian kembali Membawa empat, empat laki-laki kemari Sikapnya tidak galak terhadap keempat laki-laki itu Dia malah minta satu di antaranya membayar 20 tel para kepadaku Apa yang dikatakan orang itu laki-laki itu agaknya malah kegirangan Katanya, mereka memang adalah temanku Membelikan peti mati juga pantas Setelah mendengar penjelasannya ini baru hati kami lega Kukira ada teman-teman mereka yang meninggal Maka Nona itu membawa mereka kemari untuk membeli peti mati Seolah-olah ketiban rejeki Belum pernah dalam satu hari kami menjual empat peti mati sekaligus Mana tahu giginya gemeretak Suaranya pun tak terdengar lagi Mengawasi mayat-mayat liuloh sam di dalam peti mati Oh tiho aja di deli dan dongko Sesaat kemudian juragan peti mati melanjutkan ceritanya Siapanya nah setelah uangku terima Nona itu tiba-tiba berkata Kira kedua gampang saja Yaitu menyerahkan jiwa kalian Baru saja kami merasa kaget Belum lagi tahu apa yang telah terjadi Tahu-tahu keempat laki-laki itu sudah terkapar Roboh tak berfernyawa lagi Badannya gemetar dan ngeri Katanya dengan suara terputus-putus Selama hidup belum pernah aku Aku melihat Orang mati begitu cepat Empat orang segar bugar Entah kenapa Tiba-tiba sudah menjadi mayat semuanya Oh tiho aja ikut melongot Tanyanya Selanjutnya bagaimana selanjutnya Nona itu mendadak menghilang dari hadapan kami Getir air muka juragan peti mati Katanya menyembung Peristiwa ini kalau ku ceritakan kepada orang lain Pasti tak ada yang mau percaya Terpaksa malam ini juga kami kerja lembur Untuk menyelesaikan kerja ini Terus diangkat keluar mohon to'aya Kau tak usah khawatir Oh tiho aja tertawa Aku pun bisa segera menghilang Urusanmu aku tak mau peduli lagi Tapi keempat orang itu ada Membawa buntalan besar Apakah kau melihatnya Kelihatannya memang Agaknya sudah dibawa pergi oleh Nona itu Kami sudah ketakutan Maka tidak melihat jelas Belum habis dia bicara Oh tiho aja benar-benar sudah menghilang dari pandangannya Juragan peti mati ini jatuh sakit tujuh hari Kalau ada orang tanya peristiwa Apa yang terjadi pada tujuh hari yang lalu Maka dia lantas menyumpah-nyumpah Dikatakan kerja apapun tidak pernah dia lakukan Cuma dikatakan malam itu Dia bermimpi amat buruk XXX di sebelah biara pemujaan Untuk Dewa Bumi Terdapat sebuah petak rumah persegi Di dalamnya banyak terdapat meja kursi Kiranya itulah sebuah rumah sekolahan Tapi guru tiada murid pun tentu bubar Tiada satu orang pun di dalam ruang kelas Tapi sinar api terpasang terang benderang Api lilin bergoyang gontai tertiup angin Kelihatannya menjadi seram Waktu Coh Liuhi yang mengejar sampai di sini Bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti Orang itu ternyata adalah seorang kakek kurus kering Rambutnya sudah ubanan seluruhnya Namun badannya masih kelihatan sehat dan kuat Berdiri di tengah gelap Seperti sebatang tongkat bambu Tiba-tiba dia membalik badan berhadapan Dengan Coh Liuhi yang dengan tertawa Ginkang maling romantis memang tak bernama kosong Tiada Bandingannya di kolong langit Ah, tiampu terlalu memuji Coh Liuhi yang merendahkan diri Di saat bicara ini dia sudah perhatikan orang tua di hadapannya ini Katanya pula dengan tertawa Dalam kolong langit ini Bila ada yang tak dapat ku kejar Kecuali Bandli Tok Hing Chai Lo Ciam Pua Pasti tiada orang lain Justru Ciam Pua malam ini membuat Wampu terbuka matanya Orang tua itu gelap-gelap ujarnya Mendengar pujian maling romantis Lo Siu jadi merasa berkecil hati Sebetulnya bukan Lo Siu sengaja hendak pamer kepandayan Bahwa Lo Siu memancing maling romantis ke tempat ini Karena di dalam hotel itu terdapat beberapa kurcaci yang menyebalkan Kukira kurang lewasa bila bicara di sana Banyak orang berpendapat orang yang usianya semakin menanjak tua Semakin sungkan dan suka merendah hati Hak kekatnya bila jiwa seseorang semakin tua Dia semakin tidak mau mengalah-malah sebaliknya Suka mendengar puji sanjung orang lain akan kebolehan dirinya Apalagi pujian yang diucapkan oleh seseorang yang kira-kira setingkat dirinya Maka rasanya lebih syur Tidak ada orang yang tak suka mendengar pujian semacam ini dalam dunia ini Jikalau Chai Tok Hing tidak ingin supaya Choh Liu Hi yang tahu akan tingkat kepandayanya Kenapa dia tadi tidak mau jalan pelan-pelan saja? Setelah tertawa, lekas Choh Liu Hi yang sudah mengerut kening Katanya, orang-orang kurcaci yang dimaksud Chiyampual Bukanlah, yaitu kawanan bandit yang tinggal di kamar sebelah kalian itu Sebetulnya tujuan lo siu menguntit jejak mereka Sehingga aku sampai di sini Sungguh tak kira di sini pula aku bisa jumpa dengan maling romantis Kalau demikian wampu harus berterima kasih kepada mereka Malah, entah apa sih kerja mereka sebenarnya Sampai Chiyampual susah harus menguntit jejak mereka Chai Tong Hing tertawa-tawa Ujarnya, tua bangka seperti aku ini paling takut kesepian Soalnya mereka kuatir jiwanya tercabut oleh Raja Ahirat Di saat tiada orang lain Demikian juga aku tua bangka ini Maka setiap hari selalu ikut mencampuri urusan orang lain Sampai di sini dia menarik muka Katanya lebih lanjut Mereka para kurcaci itu adalah bubing siowkat dari bulim Tapi belakangan ini mereka melakukan perbuatan yang terkutuk Aku tua bangka ini bersumpah hendak menghabisi jiwa mereka Sebelum orang menyebutkan perbuatan terkutuk Apa yang dilakukan orang-orang itu Chau Liuhi yang pun tidak enak bertanya Maklumlah Chau Liuhi yang selamanya tidak suka cerwet Sekarang lo siu sudah menemukan jejak mereka Demikian tutur Chai Tong Hing lebih lanjut Namun belum sempat turun tangan Tentunya maling romantis merasa heran ya Memangnya aku ada bingung Itulah karena mereka seperti sudah picak matanya Karena ketakutan sehingga pandangan mati dikelabui setan Dunia selebar ini Mereka justru lari ke tempat ini Tentunya kau tahu di dataran ini tak leluasa menghabisi jiwa orang Memang, Wampo juga ada dengar Chui Boim Ki melarang orang membunuh sesamanya Di daerah 100 Li sekitar Sin Chui Tiong Bila siapa berani melanggar undang-undang ini Maka jiwanya harus dihabisi juga Bukannya lo siu takut akan larangan itu Soalnya lelaki tak leluasa berkelahi dengan perempuan Hidup setua ini buat apa aku harus bertengkar dengan kaum hawa orang ini Ternyata memang berwatak keras dan pedas Sekali-kali dia tak mau tunduk kepada orang lain Meski hanya mengadu mulut secara berhadapan Walau merasa geli dalam hati Namun Chui Liuhi yang hanya mengingatkan saja Memang benar ucapan Chiampual Bertengkar dengan perempuan Laki-laki juga yang rugi Sebetulnya lo siu sudah lama ingin minum bersama maling romantis Sayang sekali kaum pengemis seperti aku tidak leluasa duduk di dalam restoran Terpaksaku bawa kemari sementara meminjam tempat ini Semoga besok pagi bila Ang Sian Sing datang mengajar Jangan sampai dia jatuh mabuk mengendus bau arak yang kita tinggalkan di sini Berkata Chui Liuhi yang menahan tawa Entah Chiampu sudah menyiapkan daging anjing Wampu tidak makan daging anjing lo Chai Tok Hing menepuk undaknya Katanya gelap-gelap Kukira kau pun sudah keracunan oleh Teohi dalam buku Para kutu buku bila memperbincangkan kaum jebel seperti kami Tentu mengira kami ini doyan makan daging anjing Sebetulnya bukan setiap pengemis pasti suka makan daging anjing Lilin yang tersulut sudah tinggal Separoh guci arak yang ditaruh di bawah meja sudah terbuka segelnya Di atas meja masih terdapat sebungkus sayur asin yang dibungkus oleh kertas minyak Agaknya Chai Tok Hing memang sudah menyiapkan perjamuan sederhana di sini Tapi beberapa hari yang lalu dia tak mau menemui diri Chau Liuhi yang Kenapa hari ini mendadak dia merubah haluan Tiba-tiba Chau Liuhi yang menyadari bahwa pertemuan hari ini pasti bukan secara kebetulan Orang pasti ada urusan penting sehingga mencari dirinya Yang terang pasti persoalan pasti sudah genting dan gawat Setelah nenggak beberapa cangkir arak Tiba-tiba Chau Liuhi yang tertawa Katanya apakah Ciam Pue sebelumnya memang sudah tahu Bila pihak Sin Cui Kiong memang sudah sengaja hendak mencari perkara kepada Wampua Sudah Ciam Pue perhitungkan dengan masak Bila Wampua pasti akan datang ke tempat ini Maka siang-siang sudah menunggu di sini Siap membantu kesulitan Wampua sekilas Chai Tok Hing tertegun Katanya tertawa lebar sambil langkat cangkir Sering Losiu mendengar orang bilang Chau Liuhi yang mempunyai nyali besi mempunyai hati yang luhur dan bajik lagi Kiranya tak berlebihan pujian ini Agaknya segala persoalan takkan bisa mengelabdo Bikau Berita dari Kaipang memang amat tajam Bantuan Ciam Pue justru membuat orang tunduk lahir batin Tapi persoalan kali ini Losiu tahu persoalan ini orang lain tak boleh ikut campur Kedatanganku ini tak lain hanya mau melaporkan sesuatu persoalan saja Sekedar untuk menebus jasa pertolongan maling romantis kepada pihak pang kami Chau Liuhi yang berdiri terus menjura Katanya terlalu berat ucapan Ciam Pue Persoalan yang hendak Losiu utarakan besar sangkut pautnya Dengan murid murtad tang kami Lam Kiong Ling itu Mengenai Bu Hoa juga ya Bu Hoa ujar Chai Tok Hing sambil meletakkan cangkir di atas meja Orang ini sudah beribadah namun tak mematuhi ajaran agama Dengan licin dia memelet seorang onasuci bersih dari murid Sin Cui Kiong Serta memperkosanya Sehingga jiwa orang akhirnya berkorban karenanya Tentunya maling romantis sudah tahu akan kejadiannya Tapi peristiwa ini wampu belum pernah membicarakan kepada siapapun Entah dari mana pula Chiam Pue bisa mengetahui peristiwanya Sedemikian jelas maling romantis membenci kejahatan pelindung kebenaran Tak sudi membongkar rahasia pribadi orang lain Sungguh suatu sikap yang patut dihargai Sayang sekali, kertas tak bisa membungkus api Betapapun rahasia perbuatan seseorang di dalam kejahatan cepat atau lambat Akhirnya pasti diketahui orang juga Dia menghela napas panjang Lalu melanjutkan Dosa Lam Kiong Ling memang patut dicacah hancur Tapi sesudah dia mati segala dosanya pun himpas Setelah dirundingkan oleh para tiang lo akhirnya diputuskan Mereka tetap menguburkan jenazah pangcu sesuai dengan kedudukannya Ini sudah tentu lantaran mereka berpendapat keburukan rumah tangga tidak baik tersiar di luar Untuk pahit getirnya ini tentunya kau cukup memahami Ya, Chow Liu Yang mengiakan dengan manggut-manggut prihatin Murid-murid pang kami di waktu mengumpulkan barang-barang peninggalan Lam Kiong Ling Didapatnya di atas sekian barang-barangnya terdapat sebuah bokhai yang amat antik Bokhai Chow Liu Yang mengerut kening Bokhai yang biasa digunakan oleh kaum pendeta dalam bersembahyang Murid kai pang kami tidak bisa bersembahyang Dari mana bisa ketinggalan bokhai Maka kami lantas berpikir bokhai ini pasti barang peninggalan atau titipan buhoa Ya, kukira demikian Kita sama tahu Lam Kiong Ling menjadi bejat dan nyeleweng Lantaran hasutan dan tekanan buhoa yang jahat dan keji itu Tak urung murid-murid yang memujanya sama merasa penasaran bagi kematiannya Dia berhenti sebentar Lalu melanjutkan dengan suara rawan Maklumlah sejak kecil Lam Kiong Ling adalah anak laki-laki yang patuh dan tunduk kepada orang tua Tau seluk-beluk kehidupan manusia Para tiang lopang kami sama menaruh harapan besar atas dirinya Karenanya amat mendalam dalam sanubarik kami Chow Liu Yang menghela napas sambil manggut-manggut Batinnya, putra sendiri melakukan kesalahan jamat Kalau orang tuanya anggap orang lainlah yang menyebabkan anaknya terjeblos ke dalam jurang hina Didengarnya Chai Tok Hing melanjutkan terutama Ihtiang Lo yang paling penasaran dan sangat haru Tak tahan lagi dia rebut Bok Hai itu terus dibantingnya sampai hancur berketing-keting Siapa tahu setelah Bok Hai pecah, dari dalamnya muncul sejilid buku tipis Buku tipis tergerak hati Chow Liu Yang Apalah yang tercatat di dalam buku itu Buku tipis itu disimpan begini rahasia Kalau bukan mencatat pelajaran ilmu lekang atau ilmu silat tinggi Pastilah mencatat sesuatu yang serba penting dan rahasia Sebetulnya lo siuh dan lain-lain Bukan orang yang suka melihat rahasia pribadi orang lain Sebetulnya kami sudah berkeputusan untuk tidak membukanya Tapi Ong Tiang Lo berpendapat, bukan mustahil rahasia yang tercatat di dalam buku ini Besar sangkut pautnya dengan Kaipang kami Maka dia berkukuh untuk membuka dan dibaca Maklumlah sejak berdirinya sampai turun-temurun ratusan tahun secara tradisi Kaipang selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran Apalagi mencuri lihat catatan pribadi orang lain Betapapun dipandang sebagai perbuatan yang kurang dapat dihargai Oleh karena itu Chai Tok Hing harus berputar kayun dulu dengan cerita panjangnya Untuk menjelaskan hal ini Sudah tentu Choh Liu yang mandah mengiakan saja Setelah menghabiskan secangkir arak pula Chai Tok Hing melanjutkan ceritanya Benar juga dalam buku tipis itu mencatat rahasia Bu Hoa selama hidupnya Sungguh lo siu tak habis mengerti kenapa dia sudi mencatat segala perbuatan rendah dan hina Serta memalukan itu Choh Liu yang tersenyum Ujarnya Kalau Chiam Pua merasa semua perbuatannya itu nista dan memalukan Bu Hoa justru menganggap karya hidupnya yang paling gemilang Kalau toh dia tak bisa membeberahasia dirinya Terpaksa dia catat seluruhnya Sebagai koleksi dan untuk bacaan dikelak di hari tua Chai Tok Hing ikut tertawa Katanya agaknya maling romantis dapat menyelami jalan pikiran orang-orang jahat ini begitu mendalam Kau menyelidikinya tak heran betapapun licin-licik dan nakal seseorang Sekali kebentur dengan maling romantis Dia tak akan berdaya sama sekali Terpaksa Choh Liu yang berdiri dan menjura lagi Dengan rendah hati tanyanya Apakah di antara catatan Bu Hoa itu ada juga menyinggung pengalamannya di Sintui Kiong? Ya, memang begitulah Oleh karena itu sengaja Losiu meluruk kemari untuk melaporkan hal ini kepadamu Tidak berani Banyak terima kasih Choh Liu yang ragu-ragu sebentar Lalu tanyanya Maksud Chiam Pua apa hendak meminjamkan buku catatan itu untuk kubaca? Sebetulnya Losiu ada maksud meminjamkan Tapi Bu Hoa dijuluki Biao Cheng Banyak keluarga besar dari kaum Bulim di Kangong Sama berlomba untuk mengudangnya ke rumah masing-masing sebagai suatu kebanggaan Maka, di dalam buku catatan itu tercatat pula tidak sedikit rahasia pribadi anak gadis dari putri-putri bangsawan Tokoh-tokoh ternama Bila sampai rahasia ini tersiar entah berapa banyak keluarga-keluarga kenamaan dalam Bulim yang bakal pecah berantakan Bu Hoa memang seorang yang pintar dan cerdik Apun kepada nona-nona itu, Oh dan lagi Im Kong Chu tidak menahannya tinggal di Sin Cui Tiong, setiap hari setelah lohor Lantas mengundangnya masuk untuk berkhotbah selama satu jam Setelah selesai kotbahnya segera mengantarnya keluar lembah Ingin berhenti sedetik saja pun tak diperbolehkan Chow Liu yang menepukur, tanyanya, siapa saja orang-orang yang menjemput antar dia yang menjemput dan mengantarnya adalah empat murid perempuan Sin Cui Tiong Keempat orang ini sama lain saling mengawasi Sebetulnya memang tiada kesempatan sedikit pun Sampai pun Bu Hoa sendiri itu waktu sudah putus asa Siapanya na pada suatu hari, tiba-tiba dia melihat satu di antara keempat nona-nona itu ada yang diam-diam mengerling tawa kepadanya Tentunya nona inilah yang bernama Suto King Benar waktu itu dia pun belum tahu bila nona ini bernama Suto King Cuma terasa olehnya kerlingan mati gadis cantik ini mengandung rasa manis mesra Seolah ada naksir kepada dirinya, sayang sekali mereka tak punya kesempatan untuk bicara Orang semacam Bu Hoa, untuk menas marah dan memelet gadis tak perlu pakai bicara segala Ujar Chow Liu yang Tapi kalau tiada kesempatan, betapapun dia tidak bisa turun tangan Orang seperti dia, sudah tentu selalu berusaha mencari kesempatan Ya, memang begitulah ujar Chai Tok Hing gemas Menurut catatannya, Sin Cui Kiong terletak di dalam sebuah lembah gunung yang permai subur laksana permadani Bunga berkembang biak, laksana alam dunia tersendiri Di antara taburan kembang dan pepohonan yang teratur dan tumbuh rapi terawat Baik itu tersebar bangunan gubuk-gubuk dan gardu-gardu indah Di sanalah murid-murid Sin Cui Kiong bertempat tinggal Diam-diam Chow Liu yang berpikir Cerita yang Cui ternyata tidak salah Tapi apa yang dikisahkan Liu Bubi Apa pula yang terjadi akan dirinya Di dalam lembah terdapat air terjun Demikian Chai Tok Hing meneruskan ceritanya Air tumpah dari tempat ketinggian Seperti naga yang menari di tengah udara Di bawah air terjun terdapat sebuah kubangan Di tengah-tengah kubangan itu terdapat pula sebuah batu besar Di sanalah tempat Bu Hoa berkotbah Begitu masuk ke lembah Bu Hoa langsung duduk di atas batu besar ini mulai berkotbah Habis berkotbah lantas berlalu Dasar cerdik setelah dia rencanakan dan pikir pulang pergi Terasa hanya pada batu besar ini saja dia bisa meninggalkan langkah-langkah tipu dayanya Langkah tipu daya apa batu besar ini memang licin dan mengkilap bagai kaca Pada suatu hari waktu dia masuk lembah Sengaja dia menginjak tempat becek yang berlumut hijau Maka begitu melangkah naik ke atas batu besar ini Kakinya lantas terpeleset jatuh Dengan gemas Chai Tok Hing melanjutkan Semua orang sama tahu Bu Hoa adalah murid siaulim yang tinggi kepandainya Kalau dikata berdiri pun dia tidak bisa tegak Orang lain tentu tidak mau percaya Tapi setelah alas sepatunya kotor kena lumpur dan lumut Sukarlah dikatakan apalagi dia sengaja merubah beberapa kali gerakan baru terperosok jatuh ke air Betapa pintar gerak gerik badannya sampai Im Kiong Chu pun kena diaklabui Terima kasih telah menonton